PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Ahmad Muksin mengatakan pihak pemerintah Kabupaten Bangka telah mengajukan kuota calon pegawai negeri sipil pada tahun 2018 ke pemerintah pusat. Lebih dari 2.000 kuota telah diajukan, namun untuk saat ini pemerintah Kabupaten Bangka masih menunggu persetujuan dan penetapan kuota penerimaan CPNS bagi Kabupaten Bangka. Menurut Muksin, pengajuan ini dilakukan karena pemerintah Kabupaten Bangka masih banyak memerlukan tenaga pegawai negeri sipil, terutama untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Kalau kebijakan pusat kan di pusat, kita tinggal menunggu kuotanya berapa, akan kapan itu pelaksanaannya seperti itu untuk tes CPNS. Pengajuan kita berapa kuotanya? Kalau kita pengajuannya sesuai dengan kebutuhan kita. Muksin menambahkan dalam pelaksanaan penerimaan mendatang dilakukan secara transparan, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pihak pemerintah pusat. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Belitung Endang Kurniawan, INews melaporkan.